Intro Hai rekan-rekan pemuda Senang menjumpai rekan-rekan dalam acara Youth for Christ Renungan kita pada hari ini berjudul Ada Aturannya Yang didasarkan pada 1 Korintus 14 ayat 26-40 Yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah 1 Korintus 14 ayat 40 Yang mengatakan demikian Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan terakhir Saya Benita Widya Asetih dari GKI Kosam Giti Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan Adakah di dunia ini yang dapat berjalan dengan baik tanpa aturan? Tampaknya hampir mustahil ada Hal sekecil apapun hidup seorang diri sekalipun Tinggal dimanapun tetap saja perlu aturan Tanpa aturan Maka kacau lah hidup Tidak hanya merugikan hidup orang lain Tetapi juga diri sendiri Misalnya Jika kita makan tidak teratur Maka suatu saat kita bisa jatuh sakit Demikian pula dalam perjemaat Hal itu tampak dalam teks Alkitab kita pada hari ini Ada persaingan dan konflik diantara jemaat kulintu saat itu Kondisi ini membuat suasana beribadah kepada Allah pun terganggu Pertemuan-pertemuan yang seharusnya berpusat kepada Allah Berubah menjadi acam manusia Saling menonjolkan diri Jemaat yang seharusnya menunjukkan sikap kasih berubah menjadi saling menjatuhkan Karena itu Paulus menyoroti pentingnya keteraturan dalam beribadah Paulus meminta agar apapun yang jemaat lakukan Bertujuan untuk saling membangun Saling melengkapi Dan saling memahami satu dengan yang lain Sehingga ada rasa mahu mengalah Memang segala sesuatu perlu ada aturan Termasuk beribadah Namun hal ini jangan juga menjadikan Sehingga orang malah sulit berekspresi saat beribadah Kondisi yang ada di jemaat kewitu saat itu Mungkin saja kita rasakan dalam aktivitas di gereja Ada kelompok atau individu yang ingin terlihat menonjol dari yang lain Kondisi ini membuat suasana berjemaat kurang Karena itu aturan baku dan tidak baku Dibuat agar relasi jemaat dengan Allah Dan relasi sesama warga jemaat menjadi karenis Lantas apakah kita sudah menaati aturan yang ada Atau justru suka menabrak aturan Kiranya Tuhan melalui kita Amin Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan Mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!